Hai guys Ular merupakan salah satu hewan yang paling banyak ditakuti oleh banyak orang Selain karena terkenal mematikan, bentuk tubuhnya pun tak jarang membuat orang merinding jika bersentuhan dengannya Karena itulah banyak orang yang histeris jika melihat hewan melata yang satu ini Tapi nih ada fenomena unik yang dialami oleh ular yaitu memakan ekornya sendiri Biasanya guys, aksi ular memakan ekornya sendiri ini terjadi di toko-toko atau kebun binatang Lantas, apa yang membuat ular memakan ekornya sendiri? Seorang ilmuwan mengungkapkan bahwa ular melakukan hal tersebut bisa jadi karena ia ingin menghangatkan tubuhnya Seperti yang kita ketahui, ular merupakan hewan berdarah dingin Kalau di alam lepas, biasanya mereka menghangatkan diri dengan berjemur di bawah sinar matahari Tapi kalau di tempat tertentu seperti toko hewan, mereka biasanya hanya akan mendapatkan panas dari sinar lampu Dari sinilah awal mulanya ular memakan ekornya sendiri guys Saat berada di dalam tempat kecil seperti ruangan kaca, ular sering merasa kepanasan dan stres Panas tersebut bisa memunculkan lapar palsu, sementara mereka saat itu berada di tempat tertutup dan sempit Karena kondisi itulah mereka jadi memakan apa saja yang ada di depan mereka Termasuk ekornya sendiri untuk memuaskan lapar palsunya guys Nah, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya Terima kasih telah menonton!